Kasus tanah milik Sumiatun atau lebih dikenal Mbachtun terus bergulir. Nenek rentan dan buta huruf warga desa Balirejo RT 5 RW 2, Jamatan Dempet, Kabupaten Demak benar-benar terancam kehilangan sawahnya. Tersiar kabar dalam waktu dekat sawah satu-satunya sumber penghidupan keluarga akan dieksekusi oleh pengadilan negeri Demak. Eksekusi dilakukan atas dasar permohonan dari pemenang lelang bernama Deddy Setiawan Haryanto yang terekwistasi dalam perkaraan nomor 2 BDBX 2019. Miss Bakul Munir, mantan Direktur LBH Demak Raya yang turut mendampingi Mbachtun menunturkan, Kamis kemarin kuasa hukum Mbachtun sudah mendapatkan undangan rapat eksekusi di pengadilan negeri Demak. Saat ini hanya menentukan hari yang tepat untuk melakukan eksekusi. Kita menyayangkan jika ini dilakukan oleh pengadilan negeri Demak. Hal ini dikarena gugatan yang dilakukan oleh Mbachtun dan gugatan pembatalan lelang di pengadilan negeri sedang berjalan bersedangannya. Kita memprihatinkan kalau pengadilan negeri Demak melakukan eksekusi terhadap tanah Mbachtun. Kenapa? Karena putusan Mahkamah Agung 2015 sudah menegaskan bahwa sawah ini adalah milik Mbachtun, proses peraliannya adalah cacat hukum. Kalau kemudian pengadilan negeri itu adalah melakukan eksekusi, maka pengadilan negeri bisa kita sampaikan adalah tidak patuh secara hukum, tidak menghormati putusan Mahkamah Agung. Sebagai lembaga sebuah sistem peradilan, harusnya pengadilan negeri Demak patuh terhadap putusan Mahkamah Agung. Itu yang kemudian kita tegaskan. Yang kedua adalah, sengaja kita pasang kamar putusan Mahkamah Agung ini, supaya publik tahu bahwa sawah ini sudah sah secara hukum milik Mbachtun, sehingga tidak layak kemudian dilakukan eksekusi. Hal senada juga disampaikan oleh Soekarman SHMH, Ketua PKPH Fakultas Hukum Punis Bank ini mengharapkan pengadilan negeri bijak dengan tidak melakukan eksekusi terhadap sawah Mbachtun. Jika eksekusi ini tetap dilakukan, maka sama saja pengadilan negeri Demak tidak patuh dan bermat terhadap putusan-putusan Mahkamah Agung No. 139 KPDT 2015. Terima kasih telah menonton!